Buku tabungannya mana? Buku tabungannya mana? Mana tadi lambaran yang mana? Buku tabungannya 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 mana? Yang hari ini kita melaksanakan rilis terkait kasus 3738 yang mengatasnamakan maskapai penerbangan Sipili menerima pegawai. Nah, kemudian ternyata hal tersebut membuka dari Sipili dan merupakan penipun yang dilakukan oleh seseorang. Nanti lebih lanjut dari kasus reskrim yang akan memberikan keterangan kepada teman-teman di Sipili. Tutup. Pada tanggal 11 Januari 2021 kemarin, tim Garuda Satreskrim Forest Kota Bandara Suwanahata mendapatkan laporan dari masyarakat yang merasa menjadi korban. Korban apa? Korban dari adanya janji mengenai recruitment untuk petugas front office, ticketing, dan check-in counter sebuah maskapai yang cukup terkenal di Indonesia dan cukup valid di Indonesia yaitu CityLink. Dua orang yang berpasangan suami istri ini bahwa akan menjadi pegawai CityLink di bulan November 2020 kemarin. Dan dibuatkan keadaan seolah-olah tersangka ini memang memasukkan korban untuk sudah menjadi pegawai CityLink. Dengan apa? Bahwa pada pertengahan Desember 2021 tersangka memberitahukan kepada korban bahwa mereka sudah bekerja. Saya bilang mereka artinya apa nanti akan saya jelaskan bahwa korbannya bukan hanya dua orang ini. Mereka sudah bekerja tapi masih sistem work from home terkait juga dengan sekarang masih masa pandemi Covid-19. Dibuktikan dengan mereka tergabung dalam sebuah grup WhatsApp, WhatsApp group di mana dibuatkan oleh tersangka sesosok yang bernama saudara C. Yang diceritakan oleh tersangka kepada para korban bahwa C ini adalah salah satu manajer di CityLink. Diakinkan benar di grup ini bahwa para korban ini sudah bekerja tapi sekali lagi masih dalam sistem work from home. Agar masyarakat yang lain merasa menjadi korban jangan ragu lapor ke Polres Kota Bandara Separno.